Pengerajin sarung ala tenun bukan mesin atau ATBM di kota Tegal terus berinovasi untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Inovasi tersebut dilakukan dengan memproduksi motif-motif kualitas tinggi namun dengan harga ekonomis. Hasilnya sejumlah negara di Afrika dan Emirat Arab kini menjadi pasar baru ekspor sarung tenun asal kota Tegal ini. Bagaimana caranya? Berikut liputannya. Salah satunya dilakukan Jamaluddin Al-Katiri, seorang pengrajin sarung tenun ATBM di kota Tegal. Sejak pandemi COVID-19 melanda tanah air, pihaknya telah melakukan berbagai inovasi mulai dari motif hingga kualitas tinggi dengan harga terjangkau. Sedikitnya ada lima motif sarung baru yang telah diproduksi. Salah satunya sarung songket Turki dengan bahan kain sutra di negara asalnya Turki, harga sarung dibanderol mencapai 1,5 juta rupiah. Namun setelah diinovasi dengan menggunakan bahan organik serat kayu dengan kualitas yang tidak kalah, harga sarung sangat terjangkau yakni hanya 200 ribu rupiah. Jamaluddin menuturkan sarung songket Turki buatan Indonesia menjadi alternatif bagi konsumen yang sudah terbiasa menggunakan sarung berbahan sutra. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas bersaing, sarung buatan pengrajin asal kota Tegal ini kini mampu menembus sejumlah negara di Afrika, Amerat Arab, dan Asia Tenggara. Kita keluarkan lima motif baru yang untuk ATBM selama masa pandemi bulan Maret sampai bulan Agustus. Dan sekarang Alhamdulillah kita menuai hasilnya, mulai bisa diterima oleh delapan negara Afrika, dua negara Timur Tengah, sama dua negara di Asia. Merupakan produk dan motif inovasi yang terbaik. Pihaknya akan terus berinovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru untuk meningkatkan kualitas sarung tenun ATBM-nya. Hal ini agar sarung tenun buatan pengrajin kota Tegal tetap mampu bersaing di domestik maupun luar negeri. Dengan inovasi yang terus dilakukan, usahanya mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dilihat Dianto, Kompas TV, Tegal. Terima kasih telah menonton!